Sebenernya mah, kantor ini masih buka untuk keberangkatan kok ya sih. Cuman, Cece masih pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu bagaimana, Ce? Moms? Ya kan, peristiwa kemarin itu ya sih. Peristiwa Eda, Lilis. Kok rasanya bikin Cece jadi agak trauma gitu, Cece takut gitu. Esi juga belum mau kalau harus kongkong lagi. Tapi kalau ke negara lain, insya Allah Esi mau. Malum, Ce, di sini. Iya, Cece paham. Itu MR Maria, katanya dia mau jualan asinan sama rujak. Apa buat nama-nama penghasilan? Kamu kenapa gak dirusin usahanya Kang Akum jualan bolu? Rencananya mau. Tapi yang bisa bikin bolu enak kan Kang Akum. Ya dicoba, Atuh. Kalau gak kerjasama, enak, Atuh Esi. Kerjasama bareng sama suami. Iya, Ce. Tapi kalau Cece udah siap buat berangkatin TKW, Esi daftar pertama, ya? Ya insya Allah. Ya. Ya udah, kalau gitu Esi permisi dulu. Ya emang enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ja. Moms. Nanti kalau urusan Atika udah selesai tuh, Mama mau coba lagi buka keberangkatan. Iyup moms. Makanya moms, cepet-cepet diselesain aja yup. Ya insya Allah. Terus Ceyo-Yonya bilang apa, Komandan? Ceyo-Yonya tidak bilang apa-apa, Cek. Setelah tahu Cece tidak ada di tempat, Ceyo-Yonya langsung pulang. Terima kasih ya infonya, Komandan. Sama-sama, Cek. Saya ke dalam dulu ya. Cek, unten. Belajar dandanya sudah selesai. Cek, apa masih ada lanjutannya? Masih, Atuh. Nanti ya habis jub. Siap, Cek. Terima kasih. Hai. Masa Bapak dilarang juga kemu sholat berjamaah? GR. Siapa yang larang? Jangan nambah-nambahin, Pak. Alhamdulillah. Tapi jangan malah ambil kesempatan untuk ketemuan. Astagfirullah. Cung, Bapak kan? Ya udah, Sanah. Ya. Sudah tua. Dengan cemburuan. Siapa yang cemburu? Seharusnya Ibu yang bilang ke Bapak. Pak, sudah tua. Jangan macam-macam. Ya, ya. Ya, Sanah. Bapak kemu sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tua, malah makin jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Suuh. Suuh. Sambua itu Dichtenku Terima kasih.